Hai Agatha naik gudah hebat dong Agatha suka pegang kuat ya oke guys kita pulang dulu liburan telah usai go home come on Mami Nenek come on hari ini guys balik thank you Pak sekarang kita akan pulang ke jonggol namun sebelumnya kita akan jalan-jalan dulu ke Timori guys oke tetap saksikan ya guys oke Agatha, Agatha mau kemana nih? ke Timori ke Timori, tadi kita sudah di mana ya, The Forest ya The Forest, sekarang kita mau menuju Timori karena memang, Cikwari belum pernah ke Timori ya kalau saya, udah pernah sih, ya sekitar sekali sih, sekali ini kemana guys? kita mau masuki pegunungan bukit terarah hanya menuju tempat bobok-bobok cantik malam hari ini guys penuh tantangan luar biasa wow, itu kayaknya jangan-jangan jonggol nampak dari sana jadi guys jadi guys, saat kita mau menuju ke daerah Cimori ini perjalanannya sangat curam ya guys ya naik dan turun untung saja kita punya supir yang handal dan luar biasa walaupun jalanannya menukik dan naik serta turun kita tetap hajar terus guys yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat jadi ini adalah gambaran perjalanan kami setelah kita menginap tadinya di The Forest, di daerah Puncak dan kita akan menuju ke daerah Cimori jadi penuh tantangan ya guys ya karena tadi kita sempat keliru juga ke arah mana? arah tujuannya nah ini dia guys kita masuk ke perkampungan dan kita sudah tiba di jalan besar menuju Cimori dan kita macet ya perjalanannya sangat penuh sekali banyak orang-orang karena ketepatan ini juga memang di hari Sabtu dan Minggu banyak orang-orang dari luar kota untuk berlibur ke daerah Puncak seperti itu guys jadi ini kita bisa melihat bagaimana kondisi daerah sekitaran Puncak dan juga Bogor yang penuh dengan pengendara dari luar kota maupun juga dari dalam kota guys ini kita bisa lihat ada Nenek ada Cekori ada Agat yang sudah ngantuk dan Mami yang setia melihat bagaimana kondisi di luar yang begitu macet luar biasa aduh banyak cewek-cewek seksi lagi lewat di sebelah kita sudah sampai di daerah Cimori dan kita sejenak akan mencari minuman dan makanan dan segera membeli tiket untuk masuk ke daerah alam yang bisa kita nikmati di daerah Cimori ini guys jadi guys di daerah Cimori ini sendiri disajikan ada yang namanya Aquarium dimana banyak jenis-jenis ikan yang bisa kita lihat ya dan ini kami mencoba untuk memasukkan jari tangan kami ke dalam kumpulan ikan-ikan yang katanya jika kita masukkan ikan-ikan ini akan membersihkan kulit kita dan akan mungkin juga bisa merontokkan segala jenis-jenis kuman yang ada di tangan kita kali ya guys ya lumayan juga asik juga untuk terapi tangan wow luar biasa dan ini kita bisa melihat bagaimana banyak jenis ikan di aquarium yang ada di daerah Cimori ini disajikan sungguh sangat menyenangkan jadi ini kita bisa melihat ada kura-kura ya kura-kura sepasang kura-kura dan juga berbagai jenis ikan yang lainnya yang penting ini merupakan pemandangan alam yang luar biasa walaupun sederhana simple dan kita sekarang masuk ke daerah kemandangan alam Cimori dan kita harus melewati namanya jembatan Cimori yaitu jembatan merah yang cukup pindah hai kita di jembatan sekarang ini jembatan merah ini jembatan merah ya hati-hati kata ini dia Cimori kita sama-sama saling memvideokan adaw wadidaw dan akhirnya guys kita berhasil menyeberangi jembatan merah dimana neneknya harus ditata-tata karena memang neneknya takut dengan ketinggian dan kita sudah sampai di daerah alam Cimori dan kita bisa melihat bagaimana kondisi alam Cimori yang sangat indah karena kita bisa melihat aliran anggir sungai yang cukup deras ya guys jadi ini kita menaiki tangga dimana ini adalah tempat bagi banyak orang untuk melakukan swapoto dan ini adalah agata mencoba untuk melihat hewan-hewan apa saja yang ada di daerah alam Cimori dan ini kita bisa melihat ada hewan-hewan rusa rusa jadi ini adalah rusa-rusa yang sangat dipelihara di daerah Cimori dan kita masih berkeliling dan kita bisa melihat ini adalah burung hantu dan agata sangat takut ya seperti itu guys kita mencoba untuk berkeliling di daerah alam Cimori memang cukup indah dan luar biasa karena apa banyak pengetahuan yang bisa kita lihat di daerah alam Cimori ini sembari bersama dengan keluarga teman ataupun rekan untuk bersantai ria ataupun berlibur jadi lumayan guys jika kita berkunjung ke daerah Cimori ini bisa menikmati alam yang disajikan seperti itu guys ya dan ini agata mencoba untuk melihat lembu ya lembu atau sapi ini adalah sapi piaraan yang ada di daerah Cimori jadi ini agata mencoba melihat sebenarnya agata ini menyentuh ke sapi tapi agak rada-rada takut ya takut sapinya menyuruduk seperti itu dan ini adalah agata mencoba untuk memenaiki ikuda awalnya saya dan maminya ragu apakah agata berani ternyata guys agata berani luar biasa dia gak berduli dan dia gak ada malunya padahal biasa kalau di rumah malu apalagi bersama dengan teman tetapi ini dengan semangatnya dia ingin menaiki kuda jadi seperti itu guys jadi mau gak mau maminya langsung membeli tiket agar agata bisa menaiki kuda yang dia inginkan jadi ini guys kita bisa melihat kondisi alam yang ada di Cimori lumayan cukup indah untuk kita keluarga atau bersama rekan kerja untuk menimbul disini guys dan ini saya masih bersama dengan keluarga saya mencoba untuk menaiki tangga dari perpanjangan dari jembatan merah tadi disini kita bisa berfoto selfie berfoto bersama rekan-rekan kerja kita atau keluarga kita lumayan guys bisa menghilangkan rasa penat karena selama yang kita sudah bekerja dan ini saya mencoba untuk melihat-lihat apa-apa lagi yang ada di daerah alam Cimori ini dan ini adalah sekumpulan kambing jawa jadi ini adalah kambing jawa jadi ini merupakan kambing peliharaan yang ada di daerah alam Cimori ini untuk bisa dilihat dan dikenali oleh banyak orang jenis-jenis hewan-ewan apa aja yang ada di daerah alam Cimori jadi ini suatu pelajaran juga ya guys ya kita bisa membawa anak-anak kita menunjukkan kondisi alam Cimori karena ini merupakan suatu pembelajaran untuk anak-anak kita seperti itu guys jadi ini adalah tampak tampilan alam yang ada di daerah Cimori ini banyak orang untuk bersanteria berfotoria bersama dengan sanak keluarga dan ini kami mencoba untuk turun ke bawah dari jembatan merah tadi kita mau mencoba melihat lagi apa-apa aja sih dan ini kita bisa melihat burung Nuri nah kalau selama ini guys saya hanya mendengar satu lagu tentang burung Nuri dan akhirnya saya bisa melihat burung Nuri itu seperti apa sih dan ternyata burung Nuri itu cantik juga jadi ini adalah guys burung Nuri ya yang ada di dalam kandang nah dan ini Agata bersama Mami dan Cikori masih mencoba berjalan-jalan berkeliling untuk melihat kondisi alam apa-apa saja yang ada di daerah Cimori ini guys ini dia ada ayam ya guys kalau ayam mah udah nggak asing lagi ya untuk kita bagaimana bentuknya nah ini dia ayam luar biasa guys dan ini kita melihat apa ya ini kera ya kera Agata sangat kasian sekali melihat kera ini dikurung tetapi dia sebenarnya ingin berfoto tapi antara takut dan gimana gitu perasaannya dan ini dia Agata sekarang mau bermain di kandang rabbit jadi dia mau melihat bagaimana sih rabbit ini makan apa sih seperti itu jadi ini adalah kandang rabbit yang seperti bisa kita lihat pada tampilannya seperti yang ada di tv-tv itu loh guys luar biasa juga ya jadi ada rumah hobbitnya seperti itu guys jadi ini Agata mencoba untuk membeli makanan untuk rabbit yaitu wortel dan kita akan lihat bagaimana apakah Agata berani untuk memberikan makanan kepada rabbitnya ternyata luar biasa guys Agata memberikan makanan wortel kepada rabbitnya tapi dia antara berani dan tidak berani seperti itu guys jadi sedikit rabbitnya bergerak dia merasa ketakutan karena apa dia takut rabbit itu mengejar dia padahal rabbit itu sendiri sangat lucu sebenarnya guys luar biasa ini Agata nah ini guys kita bisa melihat Agata sudah naik kuda dan dipandu oleh pamongnya wow luar biasa Agata Agata pemberani akhirnya Agata kesampaian untuk menaiki kuda karena selama ini guys Agata hanya bisa melihat di film-film film-film anak yang biasa dia tonton nah pada saat dia menaiki kuda berapa putaran bersama dengan pamong yang memandu perjalanan ini Agata sangat enjoy dan tidak merasa takut dan saya dan maminya membiarkan Agata bersama dengan pamongnya untuk melihat kemandirian Agata apakah dia tetap konsisten untuk berani menaiki kuda ini dan sambil Agata bersama pamongnya untuk menaiki kuda tersebut saya berkeliling memperhatikan kondisi alam yang ada di daerah cimori guys jadi disini alamnya cukup bukan cukup lagi ya tapi sangat sejuk untuk udara yang segar luar biasa guys jadi jikalau kita mampir ke daerah puncak ataupun daerah Bogor Kabupaten Bogor tidak lupa guys kita jangan lupa untuk mampir ke daerah cimur ini karena kita bisa melihat bagaimana kondisi alam yang cukup indah yang bisa menenangkan hati jiwa bersama dengan keluarga dan juga anak-anak kita jadi ini guys kita bisa melihat bagaimana perawatan pada kondisi alam cimori ini sangat diperhatikan sekali guys ini saya berkeliling melihat berjalan ternyata guys ada jembatan lagi yang menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya oke guys inilah cerita kami saat liburan dari The Forest Puncak dan juga di daerah cimori cisarua puncak untuk itu guys jangan lupa untuk tetap dukung dan like subscribe channel kami ini terimakasih bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax